Hai conference disini ada soal Vibri menjual 3 jenis sepatu seperti yang ada di gambar Sepatu yang terjual adalah sepatu santai dan 2 sepatu wanita Walaupun Vibri memberi diskon seperti tertera pada gambar Ia masih mendapatkan untung 10% dari harga sepatu setelah mendapatkan di diskon Berapakah keuntungan yang diperoleh Vibri dari hasil penjualan sepatu? Nah disini yang terjual adalah sebuah sepatu santai dan 2 sepatu wanita Berarti langkah selanjutnya adalah kita mencari harga diskon dan harga jualnya setelah mendapatkan diskon Yang pertama adalah sepatu santai kita singkat SS sama dengan diskonnya adalah 15% 15 per 100 dikali harga aslinya adalah 205.000 rupiah Sama dengan kita coret 0 nya 2 berarti 15 dikali 205.000 rupiah adalah 30.750 rupiah Sehingga kita bisa mendapatkan harga jual setelah dapat diskon yaitu harga aslinya 205.000 rupiah dikurangi harga diskonnya adalah 30.750 rupiah Sama dengan 174.250 rupiah Selanjutnya kita mencari harga diskon dari sepatu wanita Sama dengan adalah diskonnya 20% berarti 20 per 100 dikali Harga aslinya adalah 115.000 rupiah Sama dengan kita coret 0 nya 2 20 dikali 1150 adalah 23.000 rupiah Sehingga didapatkan harga jual setelah dapat diskon adalah Harga asli dikurangi harga diskonnya 23.000 rupiah Sama dengan 92.000 rupiah Selanjutnya walaupun Fibri sudah memberikan diskon tetapi Fibri masih mendapatkan untung sebesar 10% Berarti kita akan mencari keuntungan Fibri dengan menggunakan harga setelah dapat diskon Berarti untungnya sama dengan harga setelah dapat diskon Dikali dengan 10% 10% artinya 10 per 100 Jadi yang pertama adalah sepatu santai Sama dengan harga setelah didiskon adalah 174.250 rupiah Dikali oleh 10 per 100 Sama dengan kita coret 0 nya 10 dengan 100 Berarti hilang 1 Lalu kita coret 100 yang satunya dengan 174.250 rupiah Hasilnya adalah 17.425 rupiah Lalu selanjutnya untuk sepatu wanita Sama dengan 92.000 dikali 10 per 100 Sama dengan kita coret 0 nya 2 Lalu 920 dikali 10 adalah 9.200 Nah disini yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan yang diperoleh Fibri Dari hasil penjualan sepatu santai Sebuah sepatu santai Berarti 1 sepatu santai dan 2 sepatu wanita Nah disini keuntungan untuk sepatu wanita Untuk 1 pasangnya adalah 9.200 Jika kita mencari 2 sepatu wanita berarti dikali 2 Sama dengan 9.200 dikali 2 adalah 18.400 Untuk keuntungan sebuah sepatu santai tadi adalah 17.425 Jadi keuntungan semuanya adalah kita tambah Keuntungan dari sebuah sepatu santai dan 2 sepatu wanita Menjadi 17.425 ditambah 18.400 adalah 35.825 rupiah Jadi pada opsi adalah opsi D Demikian sampai bertemu di soal selanjutnya Selamat menikmati